Intro Dimalah karena orang haji Dibakik karena orang ziarah kemakam nabi Tapi di langgam merupakan tradisi Dan saya pertama kali ikut Walaupun ceramah ke langgam sudah beberapa kali Tapi khusus ziarah menjelang ramadhan Inilah baru datang pertama kali Pada kesempatan ini ada 10 poin yang ingin saya sampaikan Supaya mudah kita dan anak cucu mengingatnya Poin yang pertama Kuntuna haitukum anziaratil kubur Dulu aku melarang kamu ziarah kubur kata nabi Dulu zaman awal-awal islam dilarang berziarah kubur Karena waktu itu orang ziarah kubur hanya untuk sombong menyombong Hai fulan bin fulan yang perang tak pernah luka Hai fulan bin fulan yang kaya raya Hai fulan yang fulan banyak harta banyak kuasa Itulah yang disindir Allah dalam surat Alhaku muttakasur Kamu sombong menyombong Hatta zurtumul makabir Sampai di kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong Tapi kemudian ketika ziarah kubur Turikul kulub melembutkan hati Tudmi'ul ayn kalau sudah hati lembut meneteskan air mata Tadkiratan lil maut mengingatkan kepada mati Maka hadis yang melarang ziarah kubur itu hukumnya mansuh Mansuh artinya terhapus Maka kata nabi Fazuruha silahkanlah kamu berziarah kubur Maka nabi SAW menziarahi kubur ibunya Aminah Dan dia dibawa oleh Aminah menziarahi kuburnya ayahnya Abdullah Dan nabi beberapa hari menjelang sebelum meninggal dunia Berziarah ke makam sahabat syuhada Uhud Kalau kita ke musjid Nabawi terus berjalan ke belakang Sampailah di Uhud Nabi berziarah ke Uhud Beberapa hari menjelang menghadap Allah SWT Seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal Kepada orang-orang yang ada di Uhud Jadi tentang masalah ziarah kubur Tak ada ikhtilap diantara ulama Kita boleh berselisih pendapat Kalau pada masalah itu ada ikhtilap Boleh kata maliki Tak boleh kata hambali Boleh kata syafi'i Tak boleh kata Hanafi Ada pun tentang ziarah kubur Maka hadis qawli Hadis fi'li Hadis qawli Fazuruha Ziarah kuburlah kamu Hadis fi'li Perbuatan nabi Muhammad SAW Maka tak ada yang bisa mengelak Daripada berbuat perbuatan ziarah kubur Karena dua-dua dalil menunjukkan Tentang disurnahkannya berziarah Ke makam Orang-orang beriman Ini poin yang pertama Poin yang kedua Nabi SAW Tidak menyebutkan Waktu tertentu Tak menyebutkan Batas tertentu Maka ini pernah ditanyakan Kepada ulama Al-Azhar Namanya Syekh Atiyah Sokar Beliau menjawabnya Dalam kitab Fatawa Al-Azhar Syekh Apa hukumnya Berziarah Pada waktu tertentu Menjelang Ramadan Pagi Idul Fitri Maka kata Syekh Atiyah Sokar Berziarah kubur itu Hukumnya umum Maka berlakulah Hukum umum Jadi orang berziarah Terserah dia Mau pagi Mau petang Mau siang Mau malam Mau menjelang Ramadan Mau di bulan Ramadan Mau menjelang Idul Fitri Mau di pagi Idul Fitri Maka Silakan Ziarah Ada pun hadis yang melarang Allah melaknat Perempuan yang berziarah kubur Bunyi kalimatnya Allah melaknat Zubwaratil kubur Perempuan yang ziarah kubur Maka sesungguhnya Disitu ada Kronologisnya Ada seorang perempuan Anaknya meninggal Lalu dia ziarah pagi Ziarah petang Ziarah siang Ziarah malam Untuk mempersedih Sedih diri Ada seorang perempuan Yang suaminya meninggal Diziarahinya Tiap hari Hanya untuk Membuat dirinya Semakin berduka Semakin bersedih Lalu kemudian Niyahah meratap Maka Nabi mengatakan La'anallahu Zubwaratil kubur Allah melaknat Mereka yang selalu Ziarah kubur Hanya untuk Mempersedih Sedih diri Ada pun berziarah kubur Untuk mengambil pelajaran Maka sesungguhnya Kita amat sangat Dianjurkan Waktunya Tidak terikat Dengan apapun Maka bebas Kapan saja Hari baik Bulan baik Bulan mulia Poin yang ketiga Ada pun berziarah kubur Menjelang Ramadan Maka sesungguhnya Bulan mulia ini Mesti disambut Dengan kesucian hati Disucikan hati Dengan bersikir Tadi sudah Disucikan hati Dengan tablik akbar Pengajian Selepas subuh Tadi sudah Maka disucikan hati Dengan mengingat mati Cukuplah kematian itu Sebagai nasihat Ada nasihat yang berbunyi Menggelegar Khutbah hari Jumat Ada nasihat yang disampaikan Alim ulama Dalam betul nasihat Ada nasihat yang tak berbunyi Yang tak bersuara Ada nasihat yang tak berkata-kata Nasihat bukan yang dituliskan Tinta pena di atas kertas Nasihat yang tidak bersuara Tak berhuruf Nasihat itu diam Nasihat itu adalah kematian Maka sebelum Ramadan berziarah Supaya hati mengingat mati Maka lebih khusyuk ibadah Ramadannya Seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir Semakin berziarah Dikubur sebelum Ramadan Menguatkan keyakinan Bahwa dia akan mati Menghadap Allah Rumah tinggal Kendaraan tinggal Keluarga tinggal Yang dibawa Hanya amal Yarji usnani yang dua Walik ke rumah Maluhu hartanya pulang ke rumah Ahluhu anak cucu Menantu Istri Suami Kawan Sahabat Andai tolan Jiran tetangga Semuanya pulang ke rumah Yang tinggal Cuma satu Amal itulah yang tinggal Jadi hanya dengan mendengar ceramah dari ustaz Kadang masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Bahkan kadang tak masuk sama sekali Dari telinga kanan mau masuk Dari kanan itu juga dia keluar Tapi begitu melihat langsung dengan mata Beda antara yang didengar telinga Dengan menengok langsung mata Kenal engkau dengan ustaz somat Kenal Dari mana engkau kenal Aku dengar suara ceramahnya Kenal engkau dengan ustaz somat Kenal Dari mana engkau kenal Aku tengok balehonya Kenal engkau dengan ustaz somat Kenal Dari mana engkau kenal Aku tonton TV Youtube-nya Tapi begitu melihat langsung berbeda Begitu juga dengan ziarah ini Maka sesungguhnya Dengan langsung datang ke kubur Duduk di samping kubur Berziarah di kubur Maka kita melihat langsung nyata Bahwa orang-orang tua kita itu Maaf Beribu maaf Mereka sudah pindah ke alam yang lain Tinggallah semuanya Maka ini memberikan pelajaran yang lebih dalam Daripada hanya sekenal Mendengar cerita ceramah Jadi apa yang kita lakukan menjelang Ramadan ini Ini adalah melembutkan hati Supaya Ramadan kita lebih khusuh Ramadan kita lebih hikmat Ramadan kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang keempat Bahwa kita disuruh menyambung silaturahim Silaturahim Kadang tak sempat datang Karena kesibukan Tapi dengan ziarah kubur Mau tak mau Suka tak suka Orang langgam yang merantau ke Pekanbaru Keluar kota Hari ini kembali Ada ikatan emosional Mengingat ayah, emak, datuk, nenek Mengenang saudara marah Mendengar serabat-serabat Maka dia balik berjumpa Mungkin anak cucu sudah tak berkenalan lagi Tapi begitu ziarah kubur Oh anak pakcik fulan Oh anak momen fulan Oh anak fulan Maka sesungguhnya ziarah kubur adalah momen Untuk menyambung tali silaturahim Siapa yang mau lapang rizqinya Mau dipanjangkan umurnya Maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim Menyambung tali silaturahim di masjid Sudah Menyambung tali silaturahim di pengajian Sudah Hari ini menyambung tali silaturahim Kepada anak cucu sahabat kerabat Kenalan orang sekampung Yang selama ini tak jumpa Bertahun-tahun satu kota Sama-sama tinggal di pekan baru Bisa tak jumpa Tapi hari ini Dilanggam bisa berjumpa Kenapa? Karena ada yang dituju Orang yang dikenang Budi baiknya tak dapat dibalas Maka hari ini Bukan sekadar datuk-datuknya Saja yang dulu bersilaturahim Dilanggam dalam keadaan hidup Sekarang anak cucu cicitnya pula datang Menyambung silaturahim Jadi pahamilah bahwa Substansi makna dari ziarah kubur ini Menyambung silaturahim Merekatkan yang retak Menyambung yang patah Menjauh yang selama ini jauh Mendekatkan kembali Dalam momen besar Bernama ziarah kubur Wain yang kelima Tetap menjaga adab-adab ziarah kubur Ketika sampai di kubur Mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlat diyar Minal mu'minin Wa inna insya'allahu bikum lahikun Ya rahmullahu al-mustaqdimina wal-musta'khirin Nas'alullah alana walakumul afiyah Alangkah baiknya ditulis Ini ada pamplet di depan Rapat masyarakat kejamatan langgam Tempat pemakaman umum kelurahan langgam Tulisan-tulisan lambang kabupaten pelawan Cantik, indah Cuma saya khawatir Anak cucu kita tak tahu Doa salam kebubur Cantik kalau kita tambah tulisan Assalamualaikum ya ahlat diyar Minal mu'minin Wa inna insya'allahu bikum lahikun Ya rahmullahu al-mustaqdimina wal-musta'khirin Nas'alullah alana walakumul afiyah Rupanya tak ditulis Karena orang langgam sudah hafal semuanya Ustaz Somat aja yang merasa tak hafal Karena sesuatu yang dibuat Anak cucu cicit Melihat Mereka ambil gambar Mereka share ke kawan sahabat Menjadi amal jariah Man sana fil islami sunatan hasanatan Siapa yang membuat tradisi yang baik Falahu ajruha dia dapat pahalanya Wa ajru man amila biha Anak cucu cicit yang melakukannya Mengalir pahalanya Siapalah agaknya orang langgam Yang punya ide dulu di awal-awal Dimulai pagi mandi Bersih-bersih belimau di tepi sungai Selepas itu mengajak sahabat kerabat tetangga berziarah Dilanjutkan anaknya Dilanjutkan cucunya Meninggal dia Mengalir pahalanya Karena tradisi yang baik-baik Siapa pula lah agaknya yang mengajarkan anak cucu Tradisi tak baik Setiap hari lahirnya Diundangnya keyboard tunggal Mabuk-mabuk sampai tengah malam Dilanjutkan anak cucunya Mengalir jugalah dosa jariahnya Maka yang baik-baik Mengalir menjadi kebaikan Yang tak baik Pun akan mengalir juga Maka sebelum kita melakukan sesuatu Pikir baik-baik Karena dia akan mengalir Sesudah kita mati Alhamdulillah Hari ini kita sedang melihat Bagaimana Datuk Nenek Karena orang tua kita dulu Membuat sesuatu yang baik Mengalir sampai hari ini Poin yang ke enam Kamu duduk di atas batu dari api neraka Duduk di atas batu dari api neraka Apinya membakar baju Sampai tembus ke daging ke tulang Khairun lebih baik Daripada melangkahi kubur Duduk Memijak Maka tetap kita jaga Kita tetap berada di tepi Samping kiri Samping kanan Bagian kepala Bagian kaki Kalau nampak anak-anak kita ada menginjak Kita ajarkan Lebih baik Duduk di atas batu dari api neraka Terbakar kulit Sampai tulang belulang Lebih baik Daripada duduk di atas kubur Maka kita jaga adab-adab ini Alhamdulillah Kubur kita tidak terlalu Rapat padat Seperti di pekan baru Saya lihat beberapa kubur Sampai tak ada tempat berjalan lagi Maka kita harap Tetap ada jalan di tengah Tetap ada jarak Supaya kita tidak Datuh dalam perbuatan Yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Lalu kemudian Poin yang ke Tujuh Habis ini nanti Kita akan membaca Surah Yasin Wal qur'anil hakim Wal qur'anil hakim Inna kalaminal mursalim Sampaikah pahala bacaan kita Yang akan kita baca ini nanti Bekelailah Antara yang membaca Dengan yang tak mau membaca Padahal yang membaca itu pun Tak dapat membuktikan Bahwa Yasinnya itu sampai Dan yang mengatakan Tak sampai pun Tak juga bisa membuktikan Bahwa Yasinnya itu tak sampai Itu kata Ustaz Zul tadi Bukan kata saya Yang mengatakan Bacaan saya sini sampai Mana buktinya Tak ada reportnya di SMS Yang mengatakan tak sampai pun Tak juga bisa membuktikan Lalu kita bertengkar masalah apa Dalil Apa dalil Imam yang mengatakan sampai Kata yang mengatakan sampai Nabi ziarah kubur Diambiknya pelepah korma Ditusukkannya ke makam Sahabat bertanya Kenapa kau tusukkan Pelepah korma Ya Rasulullah Kata Nabi Selama pelepah korma Ini basah Pelepah korma Ini bertasbih Maka tasbihnya sampai Kepada orang meninggal Dari hadis ini Kata Imam Nawawi Hadis ini ada dalam Suhaib Muslim Kalau kita baca Suhaib Muslim Baca penjelasannya Dalam syarah Suhaib Muslim Namanya Kitab Al-Min Hajjah Syarah Suhaib Muslim Ibnil Hajjah Kata Imam Nawawi Kalau tasbih pelepah korma Sampai Maka bacaan Quran Orang beriman Lebih utama Lebih sampai Karena orang beriman Lebih mulia Dari pokok korma Jadi kalau ada orang Mengatakan bacaan Yasin tak sampai Berarti dia mengatakan Abdul Somad Lebih buruk Daripada pelepah korma Kalau tasbih Saja sampai Apa lagi Baca Quran Baca Quran Lebih mulia Dari tasbih Kalau tasbih pelepah korma Sampai Apa lagi Baca Quran Abul Somad Begitu Kata Imam Nawawi Dalam kitab Al-Min Hajjah Syarah Suhaib Muslim Ibnil Hajjah Jadi Kita Masalah dalil Cara yang terbaik Adalah Menghormati Pendapat orang Ustaz yakin Sampai Saya yakin sampai Tiap malam Jumat Saya bacakan Yasin Al-Marhumah Al-Marhum orang tua Masalah Bahwa Ada berbeda Pendapat Maka Kita Mengikut Yang disampaikan Oleh para ulama Ati Allah Ta'at kepada Allah Wa ati Rasul Ta'at kepada Rasul Allah Wa ulil amri Ulil amri Disitu Kata sebagian ulama Adalah Ulil amri Para ulama Yang mengerti Dengan dalil Maka kata Imam Nawawi Dalam kitab Al-Azkar Wa in khatimul Quran Kalau dibacakannya Sekhatam Quran Fahuwa Hasanun Paling Elok Afdal Sekhatam Quran 30 Juz Kalau tak Sanggup 30 Juz Maka Hatinya Quran Likul Lisyay'in Qalbun Segala Sesuatu Punya Hati Wa Qalbul Quran Yasin Hatinya Al-Quran Adalah Yasin Itulah Maka Dipilih Nanti Ustaz Somad Tau Siahnya Hanya 30 Menit Saja Habis Itu Nanti Kita Akan Baca Yasin Wal Quran Al-Hakim Tak Sanggup Juga Baca Yasin Bagi Yang Hari Ini Datang Terlambat Mau Cepat Balik Ke Bukan Baru Bacakan Ummul Quran Al-Fatiha Paling Abdal Sekhatan Quran Nanti Bulan Ramadhan Tiap Malam Satu Juz Satu Hari Satu Juz Habis Solat Zuhur Dua Lembar Habis Ashar Dua Lembar Habis Maghrib Dua Lembar Habis Isya Dua Lembar Habis Tahajjud Dua Lembar Sepuluh Lembar Satu Malam Satu Juz Satu Bulan Hatam Sesudah Itu Hadiahkan Pahalanya Allahumma Ausil Sawab Ma Karatuh Tak bisa pakai bahasa Arab Bahasa Indonesia Sampaikanlah Pahala bacaan Quran Kusuhatam Tak sanggup Sohatam Baca hatinya Quran Yasin Tak sanggup juga Yasin Paling pendek Al-Fatiha Fatiha pun tak sanggup Juga Hati-hati Apa yang kita lakukan Pada orang tua kita Itu yang akan dilakukan Anak kita Untuk kita Apa yang kita lakukan Hari ini Dilanjutkan oleh Anak cucu kita Orang yang tak mau Mengirim Dikhawatirkan Nanti setelah dia mati Anak cucunya pun Tak juga akan mengenang Dia Sebagai balasan Na'udzubillah Poin yang ke sembilan Bahwa orang tua Yang sudah meninggal Itu macam Orang hanyut Di sungai Orang yang hanyut Itu semua Dia pegang Rumput yang lapu Pun ditarik Orang yang hanyut Itu semua Dia tarik Galah yang patah Pun dia tarik Begitulah mereka Menunggu doa-doa Dari anak-anak Cucu mereka Ustaz Abdul Somad Kemarikan tak ada Keluarga yang punya Hubungan Nasab Dilanggam Apa sampai doa Ustaz Somad Nanti ketika Mendoakan Datuk Nenek Keluarga kami Yang ada Dilanggam Sampai Mana dalilnya Aisyah Ketika ziarah Kemakam Baqi Di Madinah Kata Nabi Doakan mereka Aisyah Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Keselamatan Untuk kalian Wahai penghuni Kubur Padahal Aisyah Tak punya hubungan Dengan mereka Yang ada di Madinah Itulah dalil Menunjukkan Bahwa doa Sesama orang Beriman Sampai Ada pun orang Mengatakan Yang sampai Hanya tiga saja Sodakatun Jariah Sodakatun Jariah Wa ilmun Yuntafa'u Bi ilmu Yang bermanfaat Waladun Solihun Anak Yang solih Maka sesungguhnya Hadis itu Bercerita Bukan Membatasi Amal Hadis itu Cerita Tentang Amal Kita Yang hidup Sesudah Kita meninggal Putus Abdul Somad Hidup Amalnya Berjalan Abdul Somad Nanti bisa Solat Abdul Somad Nanti bisa Puasa Abdul Somad Nanti bisa Baca Quran Tapi setelah Meninggal dunia Tidak lagi Wajib Putus Tapi ada Amal yang Tetap Mengalir Anaknya Mengalir Doanya Sedekahnya Mengalir Yang jadi Masjid Surau Langgar Mushola Rumah Quran Rumah Tahfiz Pendok Santren Tanah Wakaf Ilmunya Diamalkan Jamaah Mengalir Jadi maksudnya Amal kita Mengalir Ada pun Amal orang Hidup Kepada orang Meninggal Dunia Maka Tak ada Ikhtilaf Kalau Amal orang Hidup Tak sampai Kepada orang Meninggal Dunia Maka Tak ada Solat Jenazah Karena Solat Jenazah Itu adalah Amal orang Hidup Kepada orang Meninggal Kalau Kalau ada Orang Menti Menolak Jangan Kau Doakan Karena Doamu Tak Sampai Kalau Begitu Nanti Dia Mati Jangan Disolat Jenazah Karena Solat Jenazah Adalah Doa Orang Hidup Kepada Orang Meninggal Abdul Soman Meninggal Dunia Lalu Kemudian Orang Langgam Datang Mendoakan Maka Takbir Kedua Dengan Takbir Ketiga Dengan Takbir Keempat Takbir Yang pertama Baca Al-Fatihah Itu Menunjukkan Al-Fatihah Sampai Takbir Yang kedua Selawat Zikir Itu Menunjukkan Zikir Sampai Takbir Ketiga Keempat Doa Itu Menunjukkan Doa Sampai Dari Orang Hidup Kepada Orang Meninggal Dunia Karena Yang Solat Jenazah Itu Semuanya Orang Hidup Dan Semuanya Tak Punya Hubungan Nasab Kepada Yang Meninggal Yang Punya Hubungan Nasab Yang Tak Punya Hubungan Nasab Sama Sampai Ini Menurut Argumentasi Para Ulama Yang Mengatakan Sampai Poin Yang Kesembilan Bahwa Tidak Hanya Amal Badan Yang Sampai Datanglah Saat Bertanya Kepada Rasulullah Meninggal Dunia Kalau Saya Bersedekah Sampaikah Sedekah Ini Untuk Almarhum Almarhumah Kata Nabi Sedekahlah Saat Sedekahlah Saat Sedekahmu Sampai Untuk Almarhum Apa Sedekah Yang Paling Afdal Kata Nabi Sakyul Sedekah Yang Paling Afdal Adalah Memberi Air Minum Sedang Air Minum Sampai Apalagilah Rebus Jagung Sampai Dulu Ambo Dibawa Buya Fadli Rahman Kelanggam Ini Dikasihnya Waktu Itu Rotan Rotannya Warna Coklat Kini Rotan Hijau Sampai Sedekah Makanan Sampai Maka Siapkan Sedekah Makanan Untuk Buka Puasa Nanti Hadiahkan Pahalanya Untuk Almarhum Almarhum Nanti Tabung Duit Berkurban Hadiahkan Pahalanya Untuk Almarhum Almarhum Maka Sedekah Baca Kur'an Sampai Baca Yasin Sampai Begitu Juga Dengan Sedekah Kurban Sampai Begitu Juga Kurban Mana Dalilnya Kurban Sampai Bu Ya Nabi Mengatakan Waktu Menyembelih Allahumma Hazan Muhammad Wa Ali Muhammad Pepotong Kurban Ini Untuk Muhammad Dan Untuk Keluarga Muhammad Itu Menunjukkan Kurban Pun Sampai Sedekah Makanan Air Minum Mana Dalilnya Sampai Hadis Sa'ad Kata Nabi Tassaddaq Sedekahlah Sa'ad Sedekah Sampai Kepada Almarhumah Ibumu Yang Paling Abdal Saqyul Memberikan Air Minum Air Minum Satu Botol Habis 600 Mililiter Tapi Ada Air Minum Yang Tak Habis Habis Apa Dia Itulah Tadi Peresmian Toilet Kamar Mandi Ustaz Sohamat Sebelum Ziarah Dipersilahkan Singgah Dulu Kata Saya Wuduk Saya Belum Batal Lagi Ini Wuduk Seremonial Karena Ada Orang Langgam Yang Bersedekah Toilet WC Dua Pintu Lalu Kemudian Kran Air Wuduk Lalu Kemudian Saya Berwuduk Di Sana Untuk Membangkitkan Syiar Karena Gambar Ustaz Ini Nanti Akan Dilihat Oleh Orang Langgam Supaya Mereka Pun Akan Berpikir Yang Merantau Dia Semakin Semangat Cari Duit Tapi Tujuannya Bukan Mengejar Dunia Dia Akan Balik Membangun Rumah Quran Dia Akan Balik Membuatkan Wakap WC Wakap Tempat Wuduk Sampai Hari Kiamat Orang Berwuduk Di Beli Semen Tak Kenal Siapa Yang Membuat Sampai Hari Ini Tak Tahu Siapa Yang Membuat Tempat Wuduk Tadi Tapi Nanti Yang Bersebaran Fotonya Foto Abdul Somad Sedang Berwuduk Di Langgang Maka Lama Lama Memang Datang Datang Comeh Ambo Dalam Hati Abdul Somad Tanda Tangan Masjid Secara Seremonial Wuduk Secara Seremonial Ambo Khawatir Nanti Kata Malaikat Abdul Somad Silahkan Masuk Ke Surga Secara Seremonial Naka Tolong Doakan Supaya Hati Selamat Dari Ria Supaya Kita Semuanya Masuk Surga Tidak Secara Seremonial Tapi Masuk Kekal Selamanya Sampai Anak Cucu Kita Jumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Bagi Yang Duitnya Banyak Habis Covid Corona Nanti Dia Pergi Haji 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 Orang Tua Haji Haji Sampai Mana Dalilnya Haji Sampai Sahabat Nabi Haji Labaik Allahumma Subrumah Ambo Haji Kan Subrumah Kata Nabi Subrumah Kau Siapa Subrumah Akhi Saudaraku Kau Haji Kan Subrumah Kau Udah Haji Atau Belum Belum Kata Nabi Dihajikan Dirimu Dulu Baru Haji Subrumah Itu Orang Dulu Orang Dulu Lebih Mau Menghajikan Saudaranya Sampai Lupa Dirinya Orang Sekarang Haji Bolak Balik Lupa Saudaranya Maka Sesungguhnya Quran Yang Kita Baca Sekarang Sama Dengan Quran Yang Dibaca Nabi Hadis Yang Kita Baca Sekarang Sama Bedanya Adalah Perasaan Dalam Diri Kita Maka Haji Sampai Kurban Sampai Sedekah Minum Sampai Bacaan Doa Sampai Nanti Kita Akan Tahlil La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Sampaikah Tahlil Kita Sampai Mana Dalilnya Tasbih Pelepah Korma Sampai Ada Yang Lebih Abdal Daripada Tasbih Abdal Zikri La Ilaha Illallah Kalau Tasbih Subhanallah 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 Sampai Maka Tahlil La Ilaha Illallah Pun Lebih Utama Untuk Sampai Beda Anak Kandung Sama Anak Orang Lain Kalau Anak Kandung Bapak Bapak Ibu Ibu Yang hari Ini Ziarah Kemakam Ayah Kemakam Amak Cucu Yang Ziarah Kemakam Datuk Otomatis Sampai Tapi Saya Yang bukan Anak Kandung Yang hari Ini Ziarah Hanya Sudara Si Iman Mesti Disebutkan Allahumma Ausil Sawabama Sampaikanlah Pahala Bacaan Yasin Kami Fatihah Kami Al-Ikhlas Kami Al-Falaq Kami An-Nas Kami Yasin Kami La Ilaha Illallah Kami Kepada Jami'il Muslimin Muslimat Muminin Muminan Itu Beda Anak Kandung Dengan Orang Lain Jadi Kalau Ada Anak Kandung Menyebut Sampaikanlah Pahala Kepada Al-Marhum Ayah Ambo Amma Ambo Maka Ucapan Itu Sebagai Mari Kita Jaga Tradisi Yang Baik Ini Dengan Cara Menyampaikannya Ke sahabat Ke kerabat Ke tetangga Menyampaikan Melalui Whatsapp Menyampaikan Melalui Instagram Menyampaikan Melalui Facebook Tapi Tadi Kata Ustaz Padri Rahman Jangan Di-share Jangan Di-upload Sore Iko Bia Agak Lama-lama Tapi Siar Sampai Maka Nanti Anak Cucu Yang Sudah Lama Tak Ziarah Meleleh Air Matanya Ustaz Somat Ambo Potang Ziarah Ke makam Abang Ambo Lalangnya Setinggi Toga Jamaah Apakan Baru Mengadukan Makam Abang Ambo Lalangnya Setinggi Toga Ternyata Anaknya Yang selama Ini Papa 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 Tak Pernah Ziarah Bininya Yang selama Ini Abang Setengah Napasku Pergi Bang Pret Rupanya Sesudah Abang Tumati Tak Pernah Ziarah Tapi Tengoklah Makam Di Langgam Dangangkan Setinggi Toga Tak Belalang Bersih Menunjukkan Mereka Datang Berziarah Oleh sebab Itu Maka Banyak Anak Cucu Sekarang Tak Ingat Kalau Dia Ingat Tentu Akan Terbayang Wajah Emaknya Wajah Ayahnya Tak Jadi Dia Pakai Narkoba Tak Jadi Dia Mabuk Tak Jadi Dia Berzina Tak Jadi Dia Mencuri Kenapa Ingat Dia Amalku Ditonton Diperlihatkan Oleh Datuk Ayah Emak Yang Sedang Berada Di Alam Barzah Semua Datuk Nenek Moyang Ayah Ibu Kawan Yang Ada Di Sini Sedang Melihat Kita Sedang Menonton Kita Kita Tak Bisa Melihat Mereka Mereka Bisa Melihat Kita Mereka Berada Di Alam Barzah Barzah Artinya Sempadan Batas Mereka Tidak Disebut Akherat Karena Dunia Belum Kiamat Mereka Tidak Disebut Dunia Karena Belum Meninggal Mereka Tak Disebut Akherat Karena Belum Kiamat Pemisah Antara Dunia Dengan Akherat Namanya Alam Barzah Dan Mereka Sekarang Sedang Berada Di Alam Barzah Alam Kubur Alam Kubur Karena Mereka Di Dalam Kubur Tapi Ada Yang Tak Dikubur Siapa Orang Yang Mati Dimakan Harimau Orang Yang Mati Dimakan Buaya Mana Ada Kuburnya Maka Mereka Berada Di Alam Barzah Sampai Masanya Nanti Mereka Akan Dihidupkan Lagi Itulah Maka Dibaca Surat Yasin Karena Dalam Yasin Itulah Diceritakan Bahwa Yang Mati Hidup Lagi Cukup Dengan Satu Perintah Kita Akan Bangkit Nanti Menghadap Allah Subhanallah Silahkan Mabuk Silahkan Mencuri Silahkan Makan Haram Silahkan Hidup Macam Menjadi Fir'aun Silahkan Menjadi Orang Yang Angkuh Dan Sombong Tapi Ingat Kau Akan Mati Dimakan Cacing Tanah Yang Kekal Abadi Hanya Amal Soleh Tanah Yang Kau Wakafkan Masjid Yang Kau Bangun Rumah Quran Yang Kau Buat Anak Yatim Yang Kau Sekolahkan Anak Cucu Yang Dimasukkan Ke Pesantren Program Agama Yang Dikembangkan Itu Sajalah Yang Mengalir 30 Menit Mari Kita Khusuk Dibimbing Oleh Tuan Imam Tahtim Tahlil Zikir Dan Yasin Terima Kasih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima